Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Youtube Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dimudahkan dari segala urusan Jumpa lagi bersama Alfion Rizky Channel di perkembangan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Inilah progres kedatangan lokomotif kataneri di depo tegal luar Oke, tonton terus video selanjutnya Let's go! Bandung 5 September 2022 sekitar pukul 17 lebih 15 waktu Indonesia Barat saat ini saya berada di depo tegal luar di depo tegal luar saat ini sudah mulai kedatangan lokomotif lokomotif untuk pemasangan kataneri atau OCS overhead kataneri system sudah ada dua lokomotif yang sudah siap di atas rail yaitu lokomotif untuk pemasangan kataneri milik milik JREC dan satu lokomotif berlogo KCIC Oke, agar tidak penasaran tonton terus video selanjutnya sampai selesai ya lokomotif lokomotif ini akan disambungkan ke gerbong datar dan selanjutnya dan selanjutnya nanti akan ditarik ke depan lalu disambungkan kembali ke lokomotif yang akan segera diturunkan dari truk seperti inilah proses pada saat penurunan lokomotif dari truk pengangkut atau trailer pengangkut lokomotif ini terima kasih telah menonton 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 Tegaluar, Depo Tegaluar Informasi pengiriman CIT Masih simpang siur ya Karena masih menunggu perizinan Dari BPJT Karena nantinya akan Melewati Jalan tol menuju ke arah Bandung Dari BPJT Sekian liputan terkini Dari depo Tegaluar Semoga liputan ini bermanfaat Dan menambah informasi tentang Perkembangan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Jangan lupa like, share Dan subscribe Terima kasih Salam sehat, salam sukses selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati